Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pembahasan yaitu cara mencari nilai X dan Y pada penjumlahan matriks Oke, sebelum lanjut ke video bagi yang berkembang Islam yang belum surat silahkan surat lebih dahulu Dalam saja kita ke pembahasan Nah disini diketahui jika nilai X dan Y memenuhi penjumlahan matriks seperti ini maka nilai X per Y adalah titik-titik Nah, dalam penjumlahan matriks itu harus memiliki ordo yang sama ordo itu adalah jumlah baris dan jumlah kolom baris yang ini dan kolom yang ini baris itu yang horizontal dan kolom itu yang vertikal Nah, disini apakah sudah memenuhi Nah, pada matriks yang pertama ini memiliki 2 baris dan 2 kolom dan matriks kedua ini memiliki 2 baris dan 2 kolom dan hasilnya juga harus memiliki ordo yang sama yaitu 2 baris dan 2 kolom 2 baris dan 2 kolom Nah, jadi disini sudah memenuhi penjumlahan matriks Nah, jadi kita langsung jatuh kejelakan Nah, yang disini kan yang diminta itu adalah mencari nilai X per Y dan mau nggak mau kita harus mencari dulu nilai X dan Y yang dulu berarti kita disini berfokus pada variable X dan Y lihat yang variable X dan Y yang pertama X min Y itu kan berada di elemen baris 2 kolom 1 berarti kita harus menjumlahkan dengan baris 2 dan kolom 1 berarti kita harus menjumlahkan dengan ini dan hasilnya juga harus baris 2 dan kolom 1 berarti X min Y ditambahkan dengan 1 letaknya yang sama penjumlahannya baris 2 kolom 1 disini juga baris 2 kolom 1 dan hasilnya juga harus baris 2 kolom 1 berarti 3 disini nah, atau kita dapat mengubahnya menjadi X min Y 1 ini pindah ruas ke kanan berarti menjadi pengurangan berarti 3 dikurangi 1, 2 nah, kemudian kita lihat variable yang mengandung X dan Y lagi berada di baris 2 kolom 2 berarti kita berfokus pada baris 2 dan kolom 2 jadi kita menambahkan yang matik pertama itu baris 2 kolom 2 kan 3 berarti kita tambahkan 3 ditambah dengan baris 2 kolom 2 berarti X plus Y dan hasilnya juga baris 2 kolom 2 baris 2 kolom 2 adalah 7 dan 3 ini pindah ruas ke kanan berarti X plus Y sama dengan 7 min 3 dengan 4 nah, setelah seri ini kita dapat menggunakan eliminasi ini kita tulis dulu hasilnya berarti X min Y sama dengan 2 dan hasil kedua adalah X plus Y sama dengan 4 nah, kita bisa mengeliminasi X atau Y nah, disini lebih mudah kita eliminasi saja variable X jadi kita kurangkan X min X ke 0 atau tidak kita tulis berarti min Y dikurangi Y berarti min 2Y sama dengan 2 kurangi 4 sama dengan min 2 berarti Y sama dengan min 2 dibagi 2 sama dengan 1 nah, mudah kemudian setelah diketahui nilainya berarti kita harus mencari nilai X nah, kita tinggal substitusi nilai Y ini ke salah satu persamaan bebas yang atas itu bawah yang atas saja biar mudah ya misalkan X min Y sama dengan 2 jadi kita tinggal memasukkan nilai Y ini pada persamaan ini berarti X min Y nya berapa? 1 sama dengan 2 berarti X sama dengan min 1 min terus kanan berarti menjadi penjumlahan berarti 2 ditambah 1 jadi 3 dan yang ditanyakan disini adalah nilai X per Y maka X per Y sama dengan X nya 3 per Y nya 1 berarti 3 per 1 sama dengan 3 jadi jawabannya adalah 3 nah, sekian pembahasan dari saya mengenai bagaimana cara mencari nilai X dan Y pada penjumlahan matrik semoga bermanfaat terima kasih apabila saya terdapat kesalahan saya berbadi maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati